Terima kasih yang masih bersama kami. Pedagang daging sapi di pasar induk Cikurubuk Tasikmalaya resah dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak pertambahan nilai PPN untuk setiap ekor sapi yang dipotong. Diterapkannya PPN akan menyebabkan harga daging semakin mahal. Protes kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak pertambahan nilai PPN terhadap setiap ekor sapi yang akan dipotong untuk dijual, sejumlah pedagang daging sapi di pasar tradisional Cikurubuk Tasikmalaya Senin Pagi Mokok berjualan. Penerapan PPN mulai 18 Januari dianggap akan memberatkan para pedagang. PPN sebesar 10 persen akan membuat harga daging semakin mahal. Dari total harga sapi? Dari total harga sapi. Tapi rata-rata nilainya itu Rp20 juta. Kalau dikenakan PPN 10 persen, sudah seringkat Rp2 juta. Diperkirakan harga jual daging sapi akan mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogramnya. Saat ini harga daging sapi mencapai Rp110.000. Sejumlah pedagang yang masih berjualan mengaku khawatir dengan harga baru karena stok pembelian akan semakin berkurang. Para pedagang menilai kebijakan ini akan mengancam kelangsungan penjual daging sapi. Harganya pasti naik ya. Naiknya itu bukan Rp1.000-Rp2.000 gitu. Ini banyak kan. Nah terus keberatan dong? Nah, akhirnya pasti kita sebagai pedagang menangis semua nih. Dengan kenaikan yang lambung. Selain meresahkan para pedagang, kebijakan PPN untuk daging sapi juga berdampak terhadap masyarakat. Sejumlah pembeli mengeluh dengan harga sekarang yang mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Dengan adanya PPN, harga sapi akan semakin melambung. Gimana ya? Pasti masyarakat tapi menjerit kalau PPN diserikan. Sebelum PPN saja harganya sudah ingat? Iya, sudah mencekik masyarakat. Ibu tiap hari pakai daging? Enggak juga. Cuma sering gitu ya? Iya, sering. Dulu mah sering, kalau sekarang mah kalau harga sudah begini, goro-goro, ke sebulan-sebulan juga. Warga berharap kebijakan PPN bisa ditinjau lagi, sehingga harga daging sapi bisa lebih stabil. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!